Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan masa tanggap darurat terhadap wilayah Jawa Barat yang terdapat bencana banjir dan juga longsor dalam sepekan terakhir. Anggaran tanggap bencana pun telah digelontorkan. Ini sebagai antisipasi banjir susulan, Pemprov Jabar sudah menyiapkan bendungan besar untuk menampung debit air hujan. Dan berikut pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil. Untuk jangka panjang, kita doakan dua bendungan raksasa di Kabupaten Bogor. Satu bendungan Sukamahi, dua bendungan Ciawi bisa selesai. Sekarang baru mendekati 50 persen. Dan kalau bendungan ini selesai, bisa menampung dan menahan air besar sebelum air itu turun ke bawah melewati Jakarta, Bekasi, sampai ke Laut Jawa. Tapi selama 10 hari ini kita fokus tanggap darurat, memastikan makanan cukup, pakaian cukup, dan kebutuhan-kebutuhan kebencanaan bisa dipenuhi secara maksimal. Terima kasih.